Terima kasih telah menonton! Gelho jeng paling edaaar! Bro, episode yang ke-34 How are you, my brother? I'm fine. You're good? Good, it's good. So, how about your life? Fine and happy. Heavy or happy? Oh, heavy. Kalo heavy berat, berarti lagi berat-berat ini hidupnya. Atau happy? Happy ya? Happy Salma beratnya. Bagus. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman. Semua yang udah di sini, kita merayakan perdananya Extreme Most Speed Talk Show tayang di website kita sendiri, bro. Yoi! Jadi, episode 34 ini spesial Extreme Most Speed Talk Show bakalan tayang di Extreme Most Speed.TV Yes, oke. Ya, bro, ya? Pokoknya jangan kayak orang susah. Kalo bisa beli rumah sendiri, beli rumah sendiri. Iya, ngapain kontrak terus? Iya, kontrak terus. Kontrak itu lebih rugi dari dua kali lipat, pak. Kalo dihitung secara keuangan. Kenapa? Korong lu segede batu alih? Aduh, iya. Segeranya sekeluarannya, iya batu alih. Gimana, gimana, bro? Jadi kalo misalkan kita beli kontrak terus, kerugiannya katanya dua kali lipat lebih rugi, pak. Mending dipake nyicil. Di kontraknya, ya? Di kontraknya biar lebih irit. Terus kalo rumah sendiri mah enak, bro. Fasilitasnya banyak. Maksudnya gini, kenapa alasannya kita pindah ke website? Sebenernya kita lebih ngejar untuk lebih banyak dapetin fasilitas. Iya nggak? Mungkin kalo kita selama ini di Youtube, tetep ada channel Youtubenya. Kita juga bakal ada tayangan-tayangan yang memang kita sengaja bikin program untuk di Youtube. Tapi ada juga program-program yang memang kita siapin untuk tayang di website. Selama pandemi ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kreatif, ya? Bener nggak? Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Simang, sekudu jadi menteri. Menkesrek. Menkesrek. Menteri kesenian dan rekreasi. We don't know the future. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Makanya gunakanlah kehidupan ini sebaik-baiknya. Jauhkanlah dari kebencian, dekatkanlah dari kebaikan. Bener, bener? Eh, bener. Gitu, we. Simple. Mario gebek. Keep your spirit alive. Seperti selalu kayak anjing, kan? Hardcore banget, kan? Iya, iya, iya. Bener. Kayak ntrek, fight, apa? Fight until you can. Tah. Cek ntrek, tetepin lu ke sekolah lot. Hehehe. Emu cek nung marah kemau gitu. Ya, fight, fight, fight. Padahal, iya, iya. Dudu fight, dudu fight. Dudu fight, dudu fight. Marah rara ga? Dudu fight, dudu fight. Kamar rara ga? Dudu fight, kamar rara ga? Lagu chase kita itu. Lagu chase kita. Jeruji. Dan yang gitarisnya luar leor. Wah, luar biasa. Luar biasa sih. Lu sibuk apa nih, Pak? Gua sekarang sih ya lagi nyiapin aja. Karena kebetulan Extreme Mouth Speed kan baru pindah ke website. Lagi nyiapin program-program. Terus juga kan kita lagi road to Extreme Mouth Speed Awards, kan? Yes. Jadi rencananya mudah-mudahan kalau dilancarkan November 2020, kita bakal gelar tuh Extreme Mouth Speed Awards. Selain itu kan juga Extreme Mouth Speed Radio lagi jalan. Udah banyak program. Program-program yang baru. Udah ada 12 program yang gokil. Iya. Udah gitu. Terus yang dengerin radio Extreme Mouth Speed lewat website juga semakin hari semakin banyak. Jadi emang masa pandemi ini ternyata kita cukup menghibur. Cukup menghibur. Lumayan. Sebenernya lu gelo-gelo-gelo nanggap. Gitu-gitu. Gelo juga, kita mah berkualitas. Iya. Gelo mah kudus tecun. Iya. Gelo mah tuh nanggu. Gak dah. Keren. Iya, iya. Kalo gua sih selama pandemi ini main drum, ya latihan, sama lagi seneng olahraga. Tinju. Oh iya lu lagi sibuk Tinju kemarin kan gua post. Tinju Pak. Hati-hati pak. Tinju pak gua. Whatsappan. Whatsappan terus. Siapa tuh Whatsappan Ayan. Tinju pak gua pak. Kenapa memilih Tinju? Karena Tinju banyak filosofi yang diambil yang sangat bagus. Apa tuh bro contohnya? Kalo kita tanding sama Petinju lagi, semakin kita banyak dipukul, semakin kita memperlihatkan solidaritas kita tinggi sekali sama orang itu. Beki di tengah lah tuh ya beki. Terus gue harus solidaritas. Kecuali ngasih bubuk lir. Tengah lewe. Kemudian gua udah ngadaguan bubuk lah karena ngalahannya. Malah bisa lah. Kan menuturkan solidaritas. Kan ke bubuk. Hahahaha. Aduh tapi sehat ya. Sehat. Bodi. Belum bapak dar jago. Tapi gua ngeliat tonjokan lu kemarin bro. Wani juga. Respikal lu ya kan bro. Respikal banget. Lupa. Gua sama saingannya Soleh Sunda pak. Sama Holy Peel. Paratim, Paratim. Paratim. Jangan ngeliatan. Cobain aja lu kalo udah jago. Aduin sama karapan sapi. Dengeran sapi dupi jadi abon. Dupi dengeran korsi dupi jadi. Dupi dengeran tanggal. Dupi kaya di mebel. Nah. Jalan pokor aja. Dupi dengeran besi. Dupi kaya di jeset. Hahaha. Oke bro pokoknya. Gini. Di episode 34 nih. Sebenernya ada episode yang spesial bro. Iya. Karena. Orang-orang yang spesial. Orang-orang yang kita bakal undang ngobrol sama kita malam ini teh. Wuh ini orang-orang yang di belakang layar. Tapi perannya jangan ditanya. Ya gak. Kalo gak ada orang-orang ini tuh. Mungkin industri musik ekstrim di Indonesia gak seproduktif sekarang. Sekarang. Bingung ya. Iya. Karena pasti banyak band yang bingung. Pamun tangan. Pamun tangan. Mau lari kemana. Punya album, punya lagu. Bingung mau dirilis sama siapa. Nah. Iya kan. Nah. Punya orang-orang ini menjadi salah satu wadah buat band-band yang mau ngerilis. Iya. Terutama band-band baru. Iya kan. Karena biasanya ada juga band yang udah besar. Mereka udah pintar nabung. Udah saving. Terus mereka bisa rilis sendiri. Nah. Ada juga yang gitu. Iya kan. Atau ada juga band misalkan. Bapaknya Menteri BUMN gitu. Ya udah itu mas cuma rilis sendiri. Bikin pabrik. Duplikasi juga bikin aja pabriknya langsung. Gak usah numpang. Band pang. Tapi yang punya pabrik ya kakak. Pabrik seleting. Puh. Hedaan nyatanya. Launching Jepang. Ngeri. Launchingnya Jepang. Kenapa harus di Jepang? Jepang kan. Nunggu ya-ya kakak Jepang. Maksudnya gitu. Betar. Iya. Yokoko berarti. Yokoko. Berarti malam ini kita. Malam ini kita bakal kupas seputaran pergerakan record label ini di Indonesia. Bro. Terutama khusus band-band genre rock atau ekstrim. Karena menurut Xtreme Houspied nih teman-teman di Xtreme Houspied. Dari sekian banyaknya CD yang udah masuk ke Xtreme Houspied Dropbox. Ya. Rata-rata ya. Dikumpulin lima besar tuh. Ada beberapa yang sangat menonjol. Nah. Nah antaranya tuh label-label yang bakal kita undang. Undang di sini malam ini. Malam ini. Iya. Banyak sejarah. Kita tanyain tuh. Untung gak sih bisnis record label teh? Iya gak? Penuh untung mahnya. Susah gak nyari band teh? Itu kan perlu ditanya. Gitu. Atau pengaruh gak wajah? Atau setelan? Gitu kan? Iya bener-bener. Bisih ngaruh bro. Bisih ngaruh. Iya. Ya ayy. Musik bagus. Tapi benget pitulungin kan. Oke. Wajah Mas Aki nih. Wabi Mas Aki tuh ya. Gitu bro. Jadi malam ini kita bakal kupas. Kupas. Record label. Iya gak? Terus kita juga nanti bakalan ada challenge yang bakal kita umumin. Quiz berhadiah uang. Sebanyak? Tiga Jutis. Eeees. Tiga Jutis. Tiga Juta. Tiga Juta. Lumayan. Dan paket merchandise dari Xtreme Ospit. Paket merchandise dari Xtreme Ospit. Dan uang tiga juta rupiah. Yoi. Karena tiga juta itu lumayan lah dua tiket Benung Bali. Ya iya dong. Sama hotelnya. Iya. Bisa berenem. Yang empat renang. Nah lumayan. Bade. Sok di antos di. Ya tak. Pamungpek. Di Pangandaran. Pangandaran adalah laut perbatasan buat menyatukan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oh iya. Dan disanalah ada misalnya Kambangan dan Karang Nini. Iya gitu. Dan Karang Nini itu gak tau Karangnya segera gimana namanya Nini Nini. Iya bener. Karang Aki mau ya. Karang Aki. Aduh oke bro. Kita bakalan balik lagi. Balik lagi ya. Ya. Ngobrol sama bintang tamu yang cute-cute ini. Ini mah. Ada salah satu punya label. Chess kamu ya tak? Favorit gua. Iya bro. Favorit gua. Jeng. Hardcore sebenernya dia. Iya. Jiwanya. Nyanulin jeng. Pas ditanya. Eta liriknya ada orang. Aku pusing. Kalo lu. Kalo lu. Lu jadi prokaris death metal nih bro. Terus ditanya. Bek apa kabar? Rumah masih dicengisnya. Sarapan masih makan acar. Eta. Sarapan masih makan acar. Sarapan masih makan acar. Eta. Eta. Muli kupatau aja. Kupa. Pek teh. Pek teh ini udah gana loh. Iparat ya. Eta. 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 Gadak. . Tunggung poho. Ado ini. Gak udah dua. Bisa jadi. Gak udah missing ayah. Gak udah溜. Jalan pasti. Masih. Bisa jadi. Di pasti iya talking. Jalan lain tidak mungkin. Jalan lain tidak mungkin. Teman yang sebelah jualannya. Ternyata aliran skr sama rosemary. Iya Kauat Badan sih konek Ketorompet Jadi disitu ada kaya kumpulan jual kuliner genre musik ekstrim Oh adaan Giring 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 Yang kosong terus mah grans Kenapa kocang bro? Soalnya setelan pedagangnya celana soek Dan bus panel lipat Kenapa? Gini Lemes Ketoprak? Gak Kuma Oke bro kita bakal ngobrol lagi Kita bakal obrolan seputar indie label Indie label Karena musik tanpa label Tidak ada namanya apa Kayak masakan, makanan Gak ada label Gak ada garam Gak label Merek Ya merek Oke Indie merek Indie label Ya? Oke bro kita bakalan ngobrol lagi sama temen-temen bintang tamu Abis yang satu ini stay tune di Xtreme Off Speed TV Langsung dari studio Xtreme Off Speed TV This is Mesin Tampu Ambil Aziz Mesa Bukan album Single 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 Ini kaya kumpulan hits Kenapa? Disebut hits Lagu ini mengenakan mocknya SKB Bener 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 Dan Tidak Tidak Dan Ya, Edat, mantap lagi kaya nih kebukaan jejaknya Ini kayaknya mesin tepul kolaborasi sama Ormas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yes, 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 yes Gandeng Andre, si anjing gua heng, si Masih dikelaran X3MOSBIT Si anjing tinggalin mana di DJMOSBIT show Oke? Dan itu kadangu anjing jauh jebret, hayu, yudah jauh sebrot deh Oke? Kalem hati, yang kompak Biasa, ga ini, ga sinkron Kan di Jakarta ada acara sinkron, nice face Musik-musiknya kan ga sinkron Ada musik ini, musik ini, musik ini Ya, betul Ya wajar manusia ga sinkron Ya bener Kadang kereta juga ga sinkron Kadang ada yang kesini, ada yang kesini Berlawanan arah Berlawanan arah Tapi tetap satu tujuan Ya bener, sadis bro Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Ulah ngedagur-dagur hulu Bisingke, kapuskesmas Gak cerir anjing Oke pak Ya bro ya, tadi kan kita udah bahas intronya sedikit Tentang bintang tamu yang mau kita undang Karena ngomongin tentang record label Ya Kebetulan kan salah satu kategori di Extreme Speed Awards adalah The Most Extreme Label Ya kan Gitu, jadi kita mesti gali bener-bener bro Tentang gimana sih record label di Indonesia Terutama record label ini ya Ya Gimana cara doing bisnisnya Ya bisnisnya, apakah dari record label ini udah ngalahin yang punya netipi mungkin? Bisa jadi Bisa jadi Atau bisa ngalahin bobor otong Iya Atau bisa ngalahin toko ayam Kan ada sekarang yang jualan CD di toko ayam tuh Ya kan Tapi teman-teman kita emang gak sampe jualan di toko ayam Berarti mereka lebih keren Lebih keren Ya gak bro, maka itu kenapa kita undang kesini Iya Kita undang Gitu Terus kemarin kan lu Ini sebenernya lagu mau dibikin Tadinya mau dibeli lagunya Ishan Scooter Ini tuh lagu ini Cuman yakin Ishan Scooter gak bakalan bisa beli lagu ini Kenapa bro? Masih kebeli Scooter Kalo Ishan Harley The Pitzen mah Bisa jadi ya Aduh bisa lebih ini Jason Ranti Iya Masih Ranti Jangan dikasih Kalo udah Jason Yustid baru dikasih Hah, Jason Michael gitu ya Ngetawain lu Udah gawainnya seri Keliatan gitu ya Oke pak Lagu ini Tentang Apa? Balada Balada yang ditujukan buat temen-temen Pecinta Kopi Sinja Oke Judul lagu Lagi musim tuh kan Yah Pok 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 Dalu mah Pake Hehehe Pake Masker Lagi kodok di apd Hehehe Hehehe 4 Ini judulnya Balada . Bos Indi Label Bos Indi Label Banyak sekali bos-bos yang berkecimpung di bidang Indi Label ya Tapi banyak juga yang tingguling di dari ini label Label-label yang sekarang gak tau kemana Label yang masih ada Saya selalu berikan tepuk tangan buat mereka Respect Respect, man Bos Bos Kenapa Memilih Bos Bos Kenapa memilih Rekod label Yang kau jual belikan Bos Apakah Kau Tidak bosan mendengarkan Lagu yang kuguihkan Kau Apakah tidak bosan mendengar lagu yang scream Saya salut Saya salut Sama kalian Bos 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 Banyak rekod label yang bertahan Tahan 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 Contohkan Bos Bos Semoga indie label disini Mau label grandcore, punk, hardcore, grunts, dan sebagainya Dan lain-lain Semoga tetap kalian bertahan Dan tetap memberikan kontribusi terhadap pemain band Doa kita dan support kita Bersama kalian semua Jangan melihat bati, untung Karena dibalik bati, ada untung Dibalik ada untung, ada rugi Kadang ada untung, ada edit Tapi gak tau ada kemana Ada bati, ada omti Ada bati, ada omti Bos Berhentilah bos Main keluyuran, bos 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 Aduh, bos Indie label Banyak yang Band pop Band grunts Band hipop I love you for all Hahahaha Ya lo lagu nasi ga dream theater Bos Please deh bos Menyayangkan Bos Cepat kesini bos Dan mereka Bersambung Hahahaha Gajolak jiwa guna Tunaku Dalam badan Gajolak jiwa Bersambung 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 Bos Hahaha Bos Oke kita langsung panggilkan aja ya Pertama pitaan tamu yang bakal kita ajak ngobrol mami Ada bos dari Road Travel Records Sweet Mr. Fairleigh Bos Halo bos 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 Kasmon bos Kasmon bos Tolonglah daku bos Bos Galon bos Galon bos Kuma Fairleigh damang? Alhamdulillah Bro Sekarang Fairleigh kan jasad lagi setirat dulu pandemi ini kan Ben ya Fairleigh lagi fokus ini merakit mobil-mobilan Yah Fokusnya jadi karena cocokan Cocokan Dan kemarin juga aman jasad sama saya lagi berkolaborasi membuat salah satu film dokumenter tentang Real Madrid Tentang Real Madrid Gue kemarin udah Oh jengsi ya sama? Iya Roberto Carlos Jaman Roberto Carlos kan ya? Iya Penjadi striker Nah Kemarin kan namanya dokumenter harus mengumpulkan pemain-pemain bekat Pemain dulu Saya kemarin mengundang temen ke Spanyol Nyari keberadaan Roberto Carlos Pas disusul ke Belanda Roberto Carlos ngestorek Jadi gimana terjadi? Gak jadi Raul Gonjales Gak jadi Raul Gonjales Gak jadi Raul Gonjales Jadi Gana Grab Enak Udah gak aja mau Gluis Pigo Gluis Pigo Gluis Pigo Gluis Pigo Gluis Pigo Fokus kan balong Balong pemancingan Nyurut kayu Yang bales bertahun Jinedine Zidan Ya Gak jadi Putih banyak di ambil ke Jinedine Zidan Gak jadi Lu sebagai? Sebagai art director Gak ngerti dong Real Madrid bro Dokumenter kayaknya lah yang dokumenter curug cinu lah Ya real Madrid Oh iya iya ok Yang man ja sat Man ja sat bagian karinding aja Aku cuman ya Oke bro Ini buat nemenin Verlee Kita masih punya 2 bintang tamu lagi Ini salah satunya adalah Dia Boss dari Disaster Records Lekot Dia juga owner dari Maternal Dan dia juga banyak merilis dan membuat event-event Event Untuk band-band baru Kita panggil langsung aja Vidi Maternal Bagus Bos 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 Halo enggak Bos Anggap aja ini rapat RW Bos 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 Si itu emang gering ya Parah Oke Yo Fit, damang Fit Jesus Ada hari enggak? Ada hari enggak? Ada hari enggak? Wah aku mah itu Pandemi ya pak Oh iya Pandemi kan penyakitnya hari enggak Yang ngiri-sirah Itu teh rekening lo batu enggak orang kan enggak salah Ya ada hari enggak di unang ke dia Waduh Gumpur orang ke sana Gumpur pak Padahal ini Juri dia mah can datang sih Biasanya segmen dulu karena Enggak suka rasa gitu auranya Gus Emang ada horor? Jika ada horornya enggak ada cerita Cerita kan ker... iya Shooting lah Shooting apa? Rekonstruksi Tragedi Abon pisang Hahahaha Ya udah harus kancong Satu lagi Satu lagi bro Ini... Salah satu bos Bos Ini bos yang... Pagi-pagi Siang Mau modal Mau modal Terusnya 24 jam Beres lohor Makanya pas... Pas di... Teh 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 Muria Wario Gak ada penak Gak ada penak Habi RT Berarti satu RT Ngomongnya gitu semua Berarti yang Yang kawan itu Sertai 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 Enggak bisa kuangnya bro Enggak sih Sebenarnya rajad Sertai ya sih Sertai ya sih Loh... Suatu lagi panggil-panggil Lo pandemi kacau gak Panggil-panggil Kacau enggak Lo kacau Bener sih bro Parah lo Manya Ini tuh dari... Yoi Ini... Salah satu boss juga bro Biasanya band-band bahaya yang baru-baru ini banyak yang dirilis sama dia selain deh sama Rotreffle sama maternal juga sama disaster sorry nah ini namanya Denny dari Brutal ini bahaya nih bos Denny yoi kasih plus dulu dong nih bud bintang tambah bintang nih mas Denny dari pantai ya Den apa kabar? sehat kan alhamdulillah gimana kotak masjid udah beres selamat datang dulu buat temukan tamu kita semuanya di SMB nah kualifikasi pandeminya tetep berlatih mereka enak nah akhirnya berlatih mereka bukan ketangkasan dengar riun-riun keus bikin kakuat mas Denny ya mas Denny senang aja doi bahaya tapi ini doi orang yang bahaya nih bro sekarang juga udah kayak sah lu gunawan mas Denny lah malah tapi aduh aduh ya candan amuk ga semua proj aduh yoi seru nih malam ini kita udah kedatangan 3 orang spesial yang bakal kita ajak ngobrol tentang pergerakan indie label di Indonesia khususnya untuk band band rock metal dan band band extreme Mungkin kita mulai dari Verly aja, ini kan temen-temen udah tau sebagian bahwa Verly ini ngejalanin road reportnya udah 10 tahun lebih ya Verly? Road reportnya iya, kalau misalnya era saya dari 2015, mulai lagi. Mulainya setelah almarhum Rio, langsung dilanjut tahun 2015. Tapi foundernya Verly sama Rio kan? Foundernya saya. Oh foundernya Verly, terus? Terus ya ada rundingan sedikit lah di kamar gitu curhat-curhat, ya akhirnya almarhum Rio bikin label, saya bikin majalah. Oh iya road report juga dulu bikin zain ya? Terus bisa sampai akhirnya hari ini kan berarti 2015 ya? 2015 mulai start lagi, ngelanjutin visinya, yang penting itu visinya, visi si label itu kalau buat saya harus ekspansi. Memperkenalkan band lokal ke luar negeri. Kak CSI… CSI ga lah, hain Nge! Zing zing… Padalu ada band gimana ke Ciwastra gitu ya? Ciwastra. Cwastra, Eropa, Jepang, lewat, lewat, lewat. Siap palen ya, hee! Langsung galon! Psssssss… Orang darwati udah ke mana? Eropa! Eropa? Siap palen! Camat lurahnya belum tentu paling ngea, camat maka jogja! Hehehehehehe Jika misal, ngeburan bus, apa yang? Duh, matikah apa aja nih. Memuat pemburan kecamatan. Pemburan-pemburan karang taruna. Alhamdulillah tahun ini aman. Jika ya lupa bacok-bacok. Masuh nilai, kena kajoknya. Kita tau ya, Bro. Cua stafka. Oke. Fer kan menarik kalo ngomongin tentang invasi kan. Berarti jatanya ya. Nah, sejauh ini ya. Kalo dari kacamata Rock Trafford tuh biasanya pick up the band tuh, ga apa, memilih band tuh based on apa? Berdasarkan apa penilaian? Karena now-in ya, karena orang terlibat di band OG gitu ya, jadi feeling tuh udah terlatih gitu. Jadi wah si bandnya SDM na, bagus nih. Tinggal dipoles gitu, tinggal sharing-sharing ke bandnya langsung suruh bikin materi, perkenalkan. Tapi so far udah banyak ya? Alhamdulillah sih. Yang apply banyak, cuman disleksi deh. Disleksi deh, asal rilis bro. Makanya si Rotor 4 ngerilisnya setahun sekali. Kayaknya sih karena temukan duit. Klasik itu ya? Klasik. Tapi sekali ngerilis, bahaya. Bahaya, yoi, yoi. Oke bro, terus nanya ke disaster nih. Disaster kan terhitung masih muda nih ya. Berapa tahun berarti Fit Start? Disaster Record? Lupa nih. Awalnya mah rilisnya Heart is a Calling Tartar Vinyl. Oh ya. Tahun berapa itu ya? 2017? 2015? Itu. Sedang-sedang jauh lah. Lupa sih tahun mah. Ya itu sih rilisan pertama. Sampai hari ini total udah berapa rilisan Disaster Record? Lupa aja. Lihat mah terakhir tuh ada sekitar 60-an lah. Wah, waduh. Enak. Waduh. Yoi. Kalau sebenernya gini puluh, dia udah gue gini puluh, pade. Gini puluh tuh, Ben. Kali lima, gue bener lima. Cura ratus. Gini puluhan. Oh iii. Nah terus kalau Brutalma ini, kan kalau Brutalma ini banyak juga merilis. Gini puluh. Meririlis berarti ya. Beberapa rilisan luar untuk dirilis di lokal kan disini gitu. Hmm. Dikit sih. Berapa banyak tuh? Meririlis ya. Ririlis kayaknya beberapa piece doang. Eh beberapa album doang sih gak sampe banyak banget. Kalau lokal aja udah berapa roosternya sekarang? Lokal kayaknya 10 lebih ada kali ya. Gok. 10 lebih ya. Sadis, sadis. Jadi kalau teman-teman denger-denger rilisan-rilisan death metal nu super brutal ya. Ini dua orang ini nih biang-biangnya gitu. Sebenernya masih banyak biang-biang di sana. Iya gak ya? Biang ringat. Iya, biang gerok. Yoi. Biang lala. Bagus ya. Abis biang. Gula. Gula biang. Ya bagus. Gila emang lu. Oke Brods, obrolannya seru nih. Kita bakal lanjut lagi obrolannya. Tentunya sama teman-teman ini. Kita gali lagi seperti apa tentang pergerakan indy label di Indonesia. Ya. Oke stay tune terus di. Extreme Speed TV. Pada semua orang kita mengaku sedang sibuk rekaman. Hehehe. 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 Walaupun sebenarnya itu yang kita sedang coba lakukan terus. Mencoba rekaman, mencoba membereskan album. Anak-anak itu jarang ngumpul ya. Jarang bertemu, jarang ngobrol. Kadang-kadang kita hanya ngobrol di grup. Pembahasannya sama. Kapan kita mau rekaman, kapan kita mau beres rekaman. Kapan kita abi. . Kapan kita mau selamat menikmati 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 menikmati sepeda setengah rock, metal, kalo dari Brutal Mine sendiri tuh biasanya kirim CD atau demo gitu band-bandnya untuk apply gitu biasanya begitu oke terus ada kriteria khusus ga? kalo saya denger, wah ini brutal nih, oke gua demen langsung saya tanya, gimana cara rilisnya, kerjasamanya gimana ntar kalo mereka balik tanya, oh kita kasih begini-begini deal, yaudah, masih jalan berarti kalo yang ngirim demo isinya suara orang lagi dibacokin juga gua yang brutal nih, brutal ya betul sejauh ini ke Brutal kan ada yang ngirim Kupatau ga? cekain ga ya kanji siapa? siapa semaranya? siapa semaranya? ini kayak apaan lu beli ngobrol? kalau beratuh beli baper siapa juga bos I.O jadi Mas Danima kalo ada yang ngirim, musiknya brutal death gitu ya tergantung sih, saya ada feel ga gitu, demen atau engga gitu dulu sih lebih ke... sesuai sama taste ga gitu tapi suka liat, bisa ada yang ngirim gitu ya pengen liat dulu performancenya ga? atau emang dengerin langsung, oh ya aku suka nge-release gitu suka nge-check dulu majority sih ya, oh demen rilis gitu aja sih jadi dengerin aja kalo untuk live kan bandnya jauh-jauh nih ga mungkin saya datengin dulu yang udah sign aja band lokal dari mana aja lokal ada yang Tangerang, terus Surabaya mana lagi ya, pokoknya majority kebanyakan daerah Jawa Jawa, Jawa Timur ya Lampung ada juga tapi hati-hati Mas Denny takut ketipu ntar ada rilisan-rilisan yang depannya brutal padahal belakangnya loka takut kenapa? itu mah intro ternyata lagu berikutnya kapelang oh saya ditipu aduh cinta aduh cinta dia ngomong kan aja tapi nama nih koplong enggak 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 band-band pop, band-band kayak gitu juga intro-intro nyatanya yang yuk wuuh 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 Skagor wuuh 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 wuuuh wuuh 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 wuuu cengcet cengcet haaaa ayo kamoaang di dalam kedat metak rastagor pastil rastagor pastil ada Rastaman, ada Rastamadya, ada Rastagor Rasmadya, Rastaman Kota Madya Rastagor, Rastaman Gorbat Bintol goblok deh adik adik siapa bau entengan, bolong aduh, rusak aja oke bro, kita bakalan ngobrol lagi ya habis ini ya oh ada info tentang kuartin itu apa? yoi, kita bakalan ngasih info nih sekarang bro ya adik-adiknya 3 juta ya yoi lu bikin dong men lu berapaan? nih, lu harus ikut nih jadi gini, Extreme Housepeed radio dan TV ini lagi bikin challenge sebenernya akan ada beberapa challenge selama 6 bulan ke depan sampai kegelaran Extreme Housepeed Awards iya kan nah salah satunya adalah kita mau ngadain challenge bikin video kuarantine kuarantine ya hadirnya 3 juta bro 3 juta iya plus paket merchandise dari Extreme Housepeed mantep gitu, kenapa video kuarantine yang kayak gimana videonya? nah, jadi contohnya gini kan sekarang temen-temen pada bikin video kuarantine tuh di rumah jamming masing-masing ya gak? nah, kalian mainin lagu kalian single-single kalian yang menurut kalian ini lagu jagoan kalian bikin video klipnya versi kuarantine sekreatif mungkin, sekonyol mungkin 3 juta bro 3 juta cu, daripada bengong di rumah ya gak? iya gua gawe lah, bengong itu iya gak? powerpunk juga mudaftar powerpunk mudaftar ada kan judul lagu powerpunk yang begat singa-singa ta'i mau video klipnya bikinnya di dalam sepiteng semua personil udah belum ada yang confirm kecuali kiming kecuali kiming kiming sanggup jadi 3 juta buat kiming kecuali kiming sanggup jadi 3 juta buat kiming katakan memenang memenang tapi syutingnya gimana pak? syuting ga nyelam semua sih segini ya lumayan lah ya terus ada adegan timbuk-timpukan timbuk-timpukan tata tata gitu bro jadi ada hadiahnya 3 juta rupiah 3 juta termasuk paket merchandise dari Xtreme Hospital TV buat challenge video kuarantine Xtreme Hospital ya sekarang lagi bang bang aja uang lah yoi bro pokoknya nanti info lengkapnya kalian bisa pantengin di media sosialnya Xtreme Hospital ya oke pokoknya stay tune terus kita bakal balik lagi abis ini oke stay tune terus di Xtreme Hospital TV video 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 aww aww video 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 aww aww kita langsung liat aja ya video clipnya pertama Bu Co Su Libre dengan Miris dan Sinting Miris dan Sinting Miris dan Sinting Miris dan Miris dan Tore True Megabands yang mana yang mana apa sih artinya apokaliptika sih? apa Andre? apa Andre? apa Andre? A 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 B A A A A A A yes i give Vita men-men ini sih gak sekian kong-kong baper langsung baper siapa sop gara kan nilainya gerakannya rahasia oke pak masih di Extreme Wall Speed yoi kita ngobrolin tentang label tadi balik lagi tentang tadi obrolnya udah rame terus kita udah denger sedikit sebenernya gimana sih caranya survive di industri ini tuh kan tadi sebenernya belum kebahas bener tuh iya kan tapi ternyata Ferli bilang sebenernya yang mendasari mereka melakukan rilisan-rilisan tuh walaupun mereka tau bisnisnya gak menguntungkan tapi karena passion iya kecuali tadi disaster kan karena dipaksa paksa paksaan itu ah disaster mah gak rilis nah oke bahan ku masih iya nyadah sih ku masih iya ada duit maksud ayo ikan tenang tenang indonesia indonesia jangan sudah oh iya disaster mah ya coba tenang tenang dikit ngomong lu lu mah menentang lahirnya di bengkel tune up aja iya disaster terus lanjut lagi iya tanyi iya tanyi iya makanya bener koil membuat lagu semua hanyalah fashion tapi bener ya iya fashion beda 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 yon 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 lapi yon kalo fashion lagunya GnR iya betul betul salah lu mah fashion 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 lain p v v v v p fashion pespa 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 ternyata halo halo oke oke kita ngobrolin rilisan aja nih sekarang nih ya kan baleng lanjut terus kalo road traffic 4 rilisan terakhirnya berarti kan mini albumnya jasad ya si jasad jasad gimana so far nih ininya responnya pak ya karena si jasad dari album terakhir ribet tahun 2000 2000 berapa ya ribet dari dari ribet ke liman soka ada single dari liman soka ke EP itu kan kosong berapa tahun jadi ya responnya ya ibaratnya kasarnya ya kasarnya yang ditunggu-tunggu penulisan buat materi itu satu tahun gokil bro ngeri bro ngeri karena emang jaminanmu tuh kasar tah enggak orang emang goblok main gitarnya itu itu main gitarnya jangan ga sejata calung sih main calung itu tadi emang goblok emang goblok main gitarnya tunggu dulu itu teh tanda emang goblok kok ma main gitarnya kayak maju luus kia tongsion kok polisi padang pek teh lutik tidak tidur pas ini gaplok nah ga gaplok pak iya bapak canda tidur terus aduh kalo tenang polisi mah kena kenal sama gua bang bang bawa SDNK tak ga usah tak aja lancet jebek air aja aduh polisinya ga ada yang kenal balik lagi balik lagi aja katanya ga takut terhajia ya tapi gitaris keras kepala sama gua diberesin kenapa tah ee dimotornya diangkut penyelamat ya bro penyelamat itu ibarat cerita yang gini bro mau kemana mau ke kota main ga takut corona takut mas sama Gusti Alo ga lama balik lagi kenapa balik lagi eh rajia simple ya bener ya bener ya bener tapi bro oke oke terus ee disaster nih kan waktu dalam waktu dekat mau rilis box setnya mesin tempur kan betul itu kerjasama sama Grimlock Grimlock kenapa bisa ee keidean merilis band kaya gitu dipaksa oke deh sebenernya dipaketan dipaksa juga dipaksa ah kita goblok ben tak main paksa ga kalo itu memang kualitasnya bagus kacau mana suara nih itu memang kualitasnya bagus udah denger udah kualitasnya memang bagus band itu kualitas limiknya bagus performnya bagus musiknya bagus liriknya bagus jadi ga perlu maksa ya ga perlu itu kita yang maksa jadi kita lu gelama-gelama gua tampol lu anjing lu ah eh eh kayaknya lu iya gua kualitas gua kualitas gua kualitas ga akan ada lagi kaya gitu satu box set tiga tiga apa namanya tiga vinyl 7 inch covernya beda-beda semua itu yang bikin baju mesin eh apa bikin record labelnya eh maksud yang salah yang punya bandnya yang punya apa madigina sih untuk membuat vinyl seperti itu itu orangnya emang pelatihannya di kostrat kostrat mana tapi dia ga main tapi bandnya ga main paksa kalo lu kan main paksa apaan lu maksa gua maksa gak datang ke panggung juga dipaksa maksa sama Long dok ini tadi katanya eh 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 aduuuuh bih 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 jadi rilisan yang ntar mau dirilis adalah setempur ya setempur komunal ada beberapa yang mau dirilis Tartal Tartal Junior yang album baru juga album baru iya oh gitu udah nih rilisannya nih yoi nah terus di Brutal Mind juga punya rilisan band lokal yang bahaya apa tuh Decayed Flash ya ini band mana nih band pemalang cuma orang-orangnya stay di Tangerang hmm maksudnya gimana jadi band pemalang stay di Tangerang pembanisasi gitu bandnya yang kayak band komunal yang gua nanya aja kan ga tau transmigrasi ga tau urbanisasi jadi orang-orangnya ini emang asli pemalang semua cuma ya kayak pada kerja di Tangerang transmigrasi wise urban urban transmigrasi sodara aduh aduh sekarang untuk ngomong anjing gobloknya panas tirisnya jadi emas ya apa-apa kemarin juga ada yang nawarin soalnya saya belum ngomong anjing ke emas nah anjing day ya tak anjing day kan aku belum mau izin kita mohon izin saya belum ngomong anjing ke emas mohon izin tapi di anjing day bro Bisa, konsekuin. Gak bisa. Gak mau? Siapa? Gak pake Lek? Mas Denny, kalo misalkan ada salah satu band. Salah satu band yang berkolaborasi, tapi si vokalisnya emang... Tapi pake gamelan. Kayak kemarin kan Rosemary sempet berkolaborasi bersama Ki Ageng Ganyur. Dan berubah menjadi Ki Ageng Merry. Mungkin. Mungkin. Mungkin ada di Sapo mungkin. Sama siapa gitu, gamelan jimbot gitu ya. Sapo fiturin jimbot, jadi... Kalo karirin yang saya dulu. Nah si Yasa tuh, seberapa dia tuh tumpau, tumpau. Kamu dah. Tiga fiturin aja, gila. Tentang ke abang gue aja, panah. Kita disumpet, ya kan. Tentang ke abang. 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 Semua kolaborasi bisa terjadi. Itu bakalan... Bisa membuat komposisi musik beratikan agam mungkin ya. Belum ada pak. Musik brutal death gitu, tapi pake gamelan gitu. Tapi death metal ada ya. Gorgaz kalo masalah ya. Belum pernah denger sih. Band Jawa. Manya band Riau pake gamelan. Komunal pun dari album baru. Dori pernah berbicara. Yang pake orkestra. Kolaborasi bersama Alkapella. Dan Komunal ya, Alkapella nya Alkapella. Tombed. Tombed ya. Oh, Tombed. Itu mas sama Giri Harja. Hahahaha. Aduh. 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 Tombednya Giri Harja. Oh my god. Tapi tau salah. Dukar itu. Semoga nilai daya jual yang boleh emang. Taaah. Taaah. Bener, bener, bener. Exotis. Exotis. Siak Aeng. Is. 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 Aeng. 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 Maksudnya, kia. Dalam kolaborasi mah bisa. Bisa ngantukkan. Aeng. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Lu gak percaya. Lu gak percaya sama lu. Gak, mending dengerin. 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 Kolaborasi bisa dilakukan apa? Kolaborasi itu maksudnya Fidi kenapa eksotis. Maksudnya, kolaborasi mah bisa musik modern, musik tradisional. Itu, Teg, eh kan eksotis jadinya. Eksotis, trak itu dule mah itu, Teg. Gitu. 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 Pisah tuh. Gitu. 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 Jijijin Taman Safari Dan kolaborasi vokalist pun sekarang lagi wabah juga ya Tapi kan gue kaya inhale sama, kemarin mau featuring inhale dalam album terbaru ada kolaborasi bersama Andin bro, tapi gua denger-dengar katanya sekarang kebun minat yang di teman sana ya, sekarang lu bisa nitip hewan bisa nitip kebijakan pemerintah karena, apa namanya mereka dapet kendala dengan duit ngasih makan ya jadi sekarang siapapun boleh di display gitu, kayak distro nyelak kurang mewak mewak, 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 ada mau usaha ekstrim musik kuah bro nitipin si iya weh cahaya ga dapet bawa jauh lumayan di tiket ya mah mau kuah dititipin di upi, suka jendosen tapi bro, kalo lu dititipin disana ya pasti gua yakin tiketnya banyak lumayan bro buat band mistrik dan itu tuh semua binatang katanya siar apa, siar apa yang punya ini ya namanya juga buat binatang maksudnya, sekarang lu bukan pemerintah perorangan pak dan si perorangan itu bikin nitip khusus binatang eh betul tuh kan 20% iya, antara 20% sampe 30% kadang repotannya per tanggal 5 sepikitan mahal lebih jika distro kebanyakan tiket, pingin nonton apa gua mah pingin buaya nah buaya tuh wajis buaya disatu kengin edisi itu jeng binatang bener ya katarigya binatang, nah gitu ya bro, setiap sebulan sakali itu hayang party apa yang hayang nomen tana di skopantera jeng di pebarus interview nih dia jeng hayam tapi itu teh bro, mereka yang terima binatang nah bro, gimana penjelasan ya ayman nanya ayman nanya ayman nanya oke iya kan iya, iya udah iya betul jadi jadi guys binatang ngel tutup waaah bisa shooting di itu, di jerok kandang di kebun binatang sama ekstrim horsepeed ekstrim jadidah di kandang kandang-kandang sahaya itu maksudnya eksotis tadi kandang sahaya maksudnya iya kan belum tau kandangnya bukan ama, kanang malau banre, kanang ayam iya deh, mending kandang sahaya mending kan ngomongkan kandang sahaya daripada kanang naon iya ngomongkan kandang-kandang naon kanang naon sih adanya bukan kanang ini bisa dikirim lewat jeneng aku bewas ongkir ngomongkan rekod lepah ngomongkan ngomongkan rekod lepah itu berkaitan dengan harus eksplor atau mungkin rekod lepah bikin rencana jualan cd bikin rekod store day kanang ben berkolaborasi bersama matanya matanya ngomongkan iya iya kameo potong gak jika jika misal iya ngomongkan rekod lepah iya ini re ada kan rekod store day mungkin ada ide baru bikin rekod store day di kebun binatang di ragunan ragunan misalkan road report nunga jaga ada brutal mind yang jaga panda kurang brutal iya lah tuh kurang berusaha iya toke 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 extreme soul production toke ada ada sih di apa aja toke kreatif aduh oke ini pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir bro sebenernya masih banyak sih yang mau ditanyain cuman waktunya gak banyak nih oke ini mau nanyain nih kira-kira kan sekarang nih masa lagi band lagi lagi kurang produktif lah ya menurut kalian dengan terus merilis tuh bisa memancing produktivitas gak sih? insya Allah bisa insya Allah bisa insya Allah bisa jadi apa namanya kita buktikan gitu kalo label itu eksistensinya emang untuk mereka serem gitu lah tuh buktikan berutama ini menurut Denny nih ngeliat kondisi kayak gini nih gitu wah seri woy cengar-cengir sih yang banyak dan gua semua maka senar iya aduh oke ya maksudnya nih kan Brutalma ini banyak juga merilis band-band baru nih kan hmm kira-kira ini ngerangsang gak sih? kan ini ngeliatnya kan masa pandemi ini band kurang produktif lah katakan aja oke dengan adanya rilisan menurut Denny ini bakal apa sih responnya apakah akan merangsang juga yang lain untuk merilis atau sejauh ini gimana? sejauh ini sih selama masa pandemi ya ya respon pasti ada cuma ya pasti kita pikirin lagi gimana caranya biar tetep ke-blow up oke berarti promosi juga band label tuh harus kuat dong divisi promosinya iya ya kalo misalkan kalian nih punya tim khusus atau kalian ngejalanin labelnya sendiri? kalo saya sendiri kalo Road Trevor sendiri dii ada anak-anak yang ngurusin ada timnya ya ada 1-2 orang lah justru kalo kita mah sebenernya yang bikin semangat tuh bandnya justru kita tetep merilis jadi band-bandnya tuh masih semangat kalo diliat jadi dengan adanya pandemi itu sebenernya mereka mah gak ini sih gak jadi apa gak jadi kendor gitu justru malah tambah semangat sih pernah nemu band yang rewel gak? gak ada sih rewel gak? rata-rata ikut-ikut aja ya band yang paling iya bos yang paling apa? paling grass untuk dirilis pasti beda-beda sih iya beda-beda makanya aku mau nanyakan grassnya musiknya gitu iya yang paling yang paling paling gak nanya? gak kan beda-beda genre naoge iya tau saya mau nanya ya siapa lo beda? aduh banyak 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 gak bisa dipilih saat? gak bisa kalo ngebandingin antara trio libel dan trio wek-wek lo memilih siapa? taria dua trio kita bisa mulia mau genepuluh du genepuluh dua rrrrrrrr kan ada meren aneh sih orang belaa baki pisahan taruh-taruh-taruh kan biasanya gini ada beberapa label yang ah sorry beberapa band yang misalkan kumar rilis gimana rilis ya jalan tapi gak launching labelnya kurang gimana gitu menurut kalian wajib gak sih label tuh bikin launching album kan kalo misalnya gak soalnya boros eh launching buat label ya tapi mungkin impactnya lebih ke kenanya ke bandnya mungkin penjualan juga penjualan bisa ke bus tapi kalo buat labelnya sendiri ya kalo balik lagi kalo misalnya ada dana santai ya gak masalah oke sama berutama ini idem sama kita tengok disaster kan sering pesan sih itu mah dibalikin ke band jadi misalnya mau rilis nih kalian pengen bandnya kayak gimana ada juga sebenernya band yang yang rilis ungkul cuma pengen rilis aja dia gak mau manggung oh gitu ada ya ada banyak jadi kayak ah kita mah pengen rilis weh gak mau manggung usalnya kerja susah jadi memang gak niat bermusi kalo yang gitu kita gak ambil pusing gak harus dibikinin promo video clip ya wadah deh rilis weh tapi ada juga yang emang serius pengen ya kita pengen ini pengen tour pengen apa nah itu di garap ikut di garap ya ternyata ya jadi beda beda ada yang rilis gak mau main kenapa gak mau main saya dinas di maluku banyak yang gitu udah rilis emang gue bandnya kemana udah sibuk ternyata udah jadi tentara tentara kill grab ya emang tentara kill tentara kill tentara kill tentara kill jadi banyak sekali rotech por gitu jawabannya beda beda tentara kill 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 kan tadi udah dijelasin tentara pake motor nger ya ternyata cek aja sih antik kok lu tipos misalkan yang makan sang padang motor tipos mau tipos kerjaga kan pilih makan dulu tetap tentara tetap tentara kenapa ya ternyata ya ternyata Gimana jadi tentara? Gimana tadi bro? Gimana yang berani ngambil ya? 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 Untung mana ternulis na... Naon gitu Robocop Robocop mah... Modolnya... Karunnya... Gimana sih? Gimana sih? Kebayang... Kebayang... Robocop... Robocop mah modolnya banget re Tidak penyakit... Mencret... Gitu... Hatirnya... Blok balik itu toiletong serin re Gere... 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 Gitu... Oke... Jadi intinya ini obrolan ini adalah pingpong Jadi dia nge-perk ke sini idem... Ini nge-perk ke dia... Kumaben Gak maksudnya tapi itu menunjukkan bahwa Sebenarnya treatment label itu beda-beda Iya gak? Tapi yang harus digarisbawahi tadi dari obrolan ini adalah Kalo ngomongin bisnis... Memang... Ini DIY ya kan? Do it yourself gitu Gitu... Kalian pake uang kocek sendiri untuk merilis band temen-temen kalian Sekedar untuk support Iya... Atas dasar passion tadi Iya... Gitu... Nanti itu bro... Lain fashion Fashion... Cok kamu ngomong... Cok... Saya yang bagian ini... Ngomong apa aja... Jadi inti obrolan hari ini... Ya satu... Jadi... Maksudnya... Cok... Jadi inti obrolan hari ini... Ada yang ngomongkan record label... Ada yang ngomongkan... Anang... Hahaha... Ada yang ngomongkan record label... Ayan menjuara ada di kebon binatang... Hahaha... Gak... Ada kan... Kalo yang ngomong ada sebelahnya yang... Hahaha... Jadi... Aku naik kewan... Nanya basketan... Seorang... Pedagang kaki lima... Hahaha... Berupaya... Untuk menyerobot para... Petugas Satpol PP... Hahaha... Dan dia... Ketakutan... Berlali... Dan tetap... Stay... Dan dia membuang makanannya... Dalam jaring... Dan itulah... Berita yang kami sampaikan... Hahaha... Aduh... 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 Oke bro... Oke terimakasih... Semuanya... Ini sekali... Ini sekali... Ini sekali... Ini sekali... Yang pasti... Yang harus digaris bawahi... Sekali lagi... Bahwa tadi... Semua... Bisnis tentang record label ini... Pasien dulu... Pasien dulu... Jadi teman-teman juga... Yang punya band juga... Jangan terlalu... Nuntut terlalu banyak... Ke label-label... Karena mereka nih... Orang-orang yang berjasa loh... Tapi bandnya... Harus bekerja sama juga... Sama labelnya... Betul... Betul... Harus ada apa... Namanya... Saling... Saling... Take and give lah ya... Saling... Antara band sama... Labelnya... Gitu ya... Oke bro... Terimakasih sekali lagi... Ferly... Denny... Upses lalu buat kalian semua... Selalu tetap konsisten... Terus kita ingetin... Jangan lupa bro... Teman-teman bisa dengerin... Siaran Extreme Speed Radio... Dari Senin... Sampai Jumat... Sampai Jumat... Dari Senin sampai Senin lagi... Ya Senin lagi... Pokoknya setiap hari dong... Setiap hari... Setiap hari dari jam 12 siang... Sampai jam 12 malam... Malam... Hari Senin kita punya program... Monday Voltage... Voltage... Terus hari Selasa kita punya... Combat Core... Ada Ruang Raung... Ada Ruang Raung... Ada Morbid Zone... Bos Iwan bersama Popo... Ya... Buat yang... Oh... Mulai lagu pertama... Sampai ke lagu terakhir... Terus... Ceng 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 ceng... Ceng ceng... Ceng ceng... Ceng ceng... Ceng ceng... Ceng ceng... Terus hari... Hari Rabunya ada Skill Is Dead... Skill Is Dead... Bersama Agung dan... Hin Hin... Hin Hin Akeo... Dan ada Extreme Speed Live ya... Yoi ada Extreme Speed Live juga... Terus hari Kamisnya... Ada... Rebel Yell... Ada Grind Your Mind... Dan ada Extreme Speed Show... Terus hari Jumat ada... Son Of Confusion... Son Of Confusion... Penyiarnya... Penyiarnya itu... Rare... Sebleng... Mega Dead... Isinya apa? Suara... Son Of Confusion... Suara sama Confusion... Isinya... Orang gua... Big news gini deh... Suara-suara liur... Suara-suara liur... Suara-suara liur... Lagunya pokoknya lagu... Buat art rock... Art rock... Buat progresif... Progresif yang lagu-lagu latihan prae... Gitu... Terus malamnya... Terus malamnya... Terus malamnya... Terus malamnya... Generation Riot ya... Gitu... Generation Riot... Yoi... Terus kita punya program baru... Extreme Speed TV juga punya... Cuts... Cuts... Yang bakal tayang nanti ada 5 program... Di website-nya... ExtremeHouseSpeed.TV... Ada ExtremeHouseSpeed Talkshow... ExtremeHouseSpeed Corner... Mantep... ExtremeHouseSpeed Roots... ExtremeHouseSpeed Live... Dan yang paling baru... ExtremeHouseSpeed Cuts... Mantep... Cuts... Ini... Program baru yang sengaja kami siapin... Untuk mereview... Beberapa... Video-video klip... Yang menurut kami... Menarik untuk direview... Dan menarik untuk dibahas... Bahas... Kita di website-nya... ExtremeHouseSpeed.TV... Yoi... Yoi... Oke bro... Stay True... And Stay Live... Wuhuuu! Maka, 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 maka! Cut! Alhamdulilah! Terima kasih.